Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Kembali Anda menyimak program Talkshow, digital business series bersama dengan Coach Muhammad Idam Azari, praktisi dan Coach Digital Marketing dan juga Digital Startup pagi hari ini. Apa kabar Anda yang saat ini ada di Tulungagung, Nganjuk dan Trenggale? Karena pada pagi hari ini program ini juga disiarkan serentak di 3 LPPL, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk dan Peraja Angkasa Trenggale. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, karena kita memang saat ini fokus pada kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya Ilm Dianta yang akan menemani Anda satu jam ini sampai dengan jam 8 untuk menyimak paparan atau penjelasan dari Coach Idam tentang sinyal lokal bisnis dengan lokal SEO atau SEO untuk lokal ekonomi. Nah ini ada 3 lokal, 3 lokal yang dirangkai menjadi satu, nah kira-kira nanti membentuk lokal seperti apa ya? Dan kenapa harus ada 3 lokal di sini? Nanti kita akan tanyakan pada Coach Idam. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Gilhan. Selamat pagi juga. Oke, kabarnya baik ya sampai saat ini Coach Idam. Saya ini selalu ketar-ketir ya, karena setiap Sabtu, Sabtu berganti, Sabtu berganti. Dan saya pingginya itu tetap sehat semuanya gitu loh. Mudah-mudahan ini Coach Idam juga bisa menjaga kesehatannya begitu ya, karena mungkin kesibukan dan sebagainya. Baik. Mas Amaya, dengan ini juga ya, Mas Ilham dan kru-kru di sana ya. Iya, betul. Coach Idam, pagi hari ini ada 3 lokal ya. Kurang satu di lokal wisdom, biasanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, lokal bisnis, lokal SEO. Saya, ini apa, pelafalannya gimana pronouncenya? SEO atau bagaimana ini? Iya, SEO. SEO ya? Iya. Oh, untuk lokalnya, search engine optimization. Oke. Optimisasi di search engine ya. Search engine itu seperti Google gitu ya, ya U, dan Microsoft punya ada yang lainnya ya. Oke. Coach Idam bisa dijelaskan satu-satu nih ya. Lokal bisnis, lokal SEO, dan lokal ekonomi. Kenapa harus dirangkaikan semacam ini? Seperti apa ini? Silahkan. Iya. Jadi kita masuk lagi ke materi, gak loncat ya, awal ya. Ini bagian dari content marketing, yang sebelumnya terakhir itu, nanti saya jelaskan ya, content marketing yang kita bahas dari tahun 2020 kalau gak salah. Content marketing dari WordPress gitu ya. WordPress itu CMS, website gitu. Terus ada, terakhir Google My Business ya. Terus dipotong kan, dipotong tengah jalan karena ada kawan saya, Entrepreneur Life gitu ya. Dim sum, dim sum, apa, frozen-nya. Jadi kalau ada tanda bracket ya, sahabat, artinya saya motong. Misalnya nanti ada Entrepreneur Life, saya maafari mengenai investasi, nanti investor life. Saya maafari mengenai startup, banyak nih startup nih. Startup Life gitu ya. Ya, kemarin saya juga baru buat gitu ya, dengan kawan saya berempat. Dan temen saya malah bingung ya, sedikit ya, sahabat ya, Mas Ilham. Malah bingung. Udah, ini kok orang nanya macem-macem ya. Nah, itu nanya marketing, saya bilang. Gue ngeri ya, jangan ngeri dong, kalau sukses jangan ngeri, saya bilang gitu ya. Artinya siap-siap aja dia, tiap hari ya, kalau kita sudah konsisten. Nah, perihal, oh iya, tadi sebelum kita masuk ke materi pagi ini, sahabat, Nanti Mas Ilham tanya ya, kok serba lokal? Lokal bisnis, lokal SEO, ada lokal ekonomi, ujung-ujung sana kan. Terus nanti pastinya ada lokal wisdom ya, lokal wisdom dan lokal value. Pastinya kalau lokal sifatnya tidak universal gitu ya. Artinya tidak berlaku di tempat lain gitu ya. Dan ini ujung-ujung kalau lokal kan lebih targeted ya. Sebelum saya masuk ke materi, tadi Mas Ilham sebutkan, saya praktisi dan coach ya digital marketing, digital transformation. Eh, sorry, digital startup. Kadang salah kapra ya, Mas Ilham ya. Kadang-kadang berlibat antara digitalization dengan digital transformation. Itu beda, ini saya sebutkan ya. Beda. Saya kan punya pengalaman empiris ya. Pengalaman empiris ya, pengalaman saya 26 tahun di IT dengan berbagai macam proyek ya, baik multinasional di luar negeri sana. Jadi begini sahabat, prosesnya itu udah digitization. Digitization ya. Terus beranjak ke digitalization. Terakhir digital transformation yang disitu orang sering banget nih. Nah, digitization itu bagaimana merubah dari analog ke digital. Seperti mesin tik, itu jaman jadul ya. Mesin tik sekarang udah ke computerize ya, komputer ya. Nah, kalau digitalization, suatu korporasi, suatu community, atau institution itu udah punya komputer ya. komputer dan terhubung di network ya, local area network ya. Bahkan one ya, wide area network. Atau dari intranet ke extranet begitu. Nah, skopnya itu udah luas, udah universal. Digitalization. Mungkin hanya satu putusan mengadakan proyek dari yang tadinya mau improve ya. Ada proyek misalnya yang aplikasinya kira-kira mau, apa namanya, aplikasi yang udah gak bisa dipakai lagi. Misalnya, maunya dari hulu ke hilir yang tadi hanya mengolah aplikasi financial. Tiba-tiba mau mengolah semua gak dari ujung ke ujung. Dari purchasing, purchasing, terus production, sampai ada production, terus sampai ke warehousing, sampai ke sales. Nah, itu namanya digitalization. Tapi skopnya universal. Tidak merubah ekosistem. Nah, kalau digital transformation beda. Mas Hilal, sahabat. Itu sudah merubah ekosistem gitu ya. Ekosistem maksudnya apa? Seperti Gojek. Gojek kan sifatnya universal ya. Universal bagi di Indonesia ya. Bagi di luar mungkin enggak gitu. Beda dengan digitalization. Digitalization, coba lihat katanya digitalization. Kan dengan kata Lily itu kan sifatnya enggak ini ya. Enggak universal ya. Hanya berlaku di sempat. Kalau transformation, nah coba lihat film Transformer. Itu kan merubah mobil jadi robot kan. Itu benar-benar perubahan drastis. Kenapa enggak disebut robotization judulnya gitu? Enggak kan. Makanya disebut Transformer. Karena perubahan begitu drastis. Itu sahabat ya. Ada perubahan drastis ya. Mereka sudah punya IT yang mapan, established. Sudah punya komponen-komponen anti-infrastruktur yang mapan juga. Dan mereka mau merubah ekosistem. Kalau lebih bisa seluruh ya. Seperti tadi Gojek gitu ya. Trafaloka kan merubah orang cara untuk traveling gitu ya. Kita nyari semua ya. Kalau orang itu pakai ya. Masih lapang sepakat ya. Gojek merubah orang untuk berpergian gitu ya. Dan berbelanja ya. Itu namanya digital transformation. Kita bertransformasi gitu. Beda ya dengan digitalization. Orang kadang sering salah sebut ya gitu ya. Hati-hati tuh. Nanti kalau didengar sama orang jago digital. Siap-siap aja di debat ya. Kalau salah sebut. Oke. Kita masuk ke materi ya. Sahabat ya. Sahabat ya. Menarik nih. Sinyal lokal bisnis dengan lokal SEO untuk lokal ekonomi. Artinya sekarang serba lokal begitu ya. Serba lokal pernah kita bahas ini adalah mungkin bagian dari yang kemarin slip gitu ya. Mas hilang ya. Ada localization kan nomor dua ya. Ada storytelling, localization. Saya nggak bahas slip sih. Saya bahas materi konten marketing yang udah terputus udah lama gitu ya. Dan kita balik lagi. Mungkin setelah ini ada bagian Facebook marketing, YouTube marketing, dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Jadi begini sahabat. Local business optimization ya. Bisa juga disebut local business optimization karena kita mengoptimize bisnis lokal kita ya. Bisnis dirumahan kita gitu ya. Sebagai pelaku mikro, kecil, dan menengah ya. Saya nggak bicara korporasi yang besar. Karena bukan lokal lagi. Sifatnya universal kan. Jadi ini berkaitan, local business optimization tadi berkaitan dengan konten ya. Seperti yang saya sebutkan minggu kemarin. Jadi gunakan prinsip tadi ya. Think globally, act locally. Ini adalah real mindset. Pastinya ada mindset. Terus merubah behavior ya. Nah digital transformation itu merubah behavior ya. Merubah behavior berbelanja ya. Tapi bersifat merubah ekosistem gitu ya. Terus dari behavior merubah karakter dan seterusnya menjadi destiny ya. Jadi local business dengan local value-nya. Dengan local wisdom. Sesuai dengan tradisi setempat. Dapat memperkuat tadi. Local ekonomi pastinya. Local SEO atau local engine, sorry. Local SEO, short engine optimization dapat memberikan sinyal yang baik. Artinya ada trusted location gitu ya. Ada alamat di sana, ada nama bisnisnya, ada teleponnya gitu ya. Targeted. Karena hanya menyasar lokal. Misalnya hanya menyasar si Duan Joto gitu ya. Setelah awal. Menyasar si Robayat Tok. Jangan kita menyasar langsung ke secara luas gitu ya. Terus easily review by customer. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah oke sebelum saya lanjut, saya share dulu deh sinyalnya seperti apa sih. Contohnya saya share sebelah kiri ya. Nanti saya lanjut terus paca di laptop ya. Sahabat. Biar sahabat paham. Seperti apa nih lokal, apa namanya. Lokal. Lokal bisnis ya. Oke ini saya share di sini. Nah ini sinyalnya seperti apa. Apa aja yang perlu di. Sudah tampil ya. Iya sudah. Sudah coach. Sorry. Oke tadi ya. Jadi ditambah pula ya. Dengan batasan-batasan. Seperti PPKM yang masih berlanjut ya. Masih lama. Sampai tangga. Coba saya cek 9 ya. 9 itu hari Senin. Ini seminggu ya. Kemarin kan berakhir. Senin kemarin ya. Terus lanjut lagi. Saya pikir berlaku ini ya. Seluruh Indonesia ya. Iya. Tendak. Kalau level 4 artinya. Beberapa wilayah yang level 4 mungkin ya. Yang level. Ini memang untuk level PPKM level 4. Jadi kalau misalnya ada yang. Mungkin ada yang level 3 ya. Lebih turun lagi. Oke. Beda lagi. Jadi pemberlakuan ini khusus yang level 4. Wilayah yang berlevel 4. Tergantung pejabat setempat kan. Gubernur, bupati. Mungkin punya kebijakan bagi yang level 3 ke bawah. Karena level 4 ini. Yang keluarin kan pemerintah pusat. Kita harus dipatuhi ya. Sahabat. Oh tadi ya. Ditambah pula dengan pembatasan-pembatasan PPKM tadi. Yang merupakan resultante ya. Dari COVID-19 pandemik ya. Akibat dari COVID-19 pandemik. Jadi ekonomi lokal. Lokal ekonomi dapat memperkuat. Kira-kira karakter industrialisasi dengan epitesmologisnya ketimuran kita ya. Jadi kita nggak bang adopt dari barat sana gitu ya. Seperti di China atau di Jepang ya. Jadi pelaku lokal bisnis. Kebanyakan mikro biasanya. Orangnya atau pemula. Pastinya mikro. Ini sahabat ada pada arus bawah ya. Saya sebut arus bawah. Dan merupakan penopang. Arus tengah. Arus tengah seperti apa? UMKM dalam bentuk kelompok gitu. Karena ini kan kalau mikro kan biasanya pribadi ya. Terus kooperasi yang bagian arus tengah. Terus ada komunitas. Dan pada arus atas ada peran korporasi besar dan BUMN. Ini bagian dari hilirisasi gitu ya. Kalau mikro ini lokal bisnis sebagian hulunya gitu ya. Jadi mereka nanti menopang di bagian tengah. Kelompok WKM, kooperasi. Yang ada beberapa anggota pastinya dan komunitas ya. Jadi sahabat lokal ekonomi ini paradoks ya. Dengan universal ekonomi beda sekali ya. Universal berlaku universal ya. Kalau setempat nggak berlaku universal dong. Hanya berlaku sesuai dengan normal-normal setempat. Sesuai dengan istilahnya apa ya. Aturan-aturan setempat. Ada undang-undang mungkin pendah di sana. Jadi lokal ekonomi ini pendekatannya ada plural ekonomi. Ada dual ekonomi ya. Dual ekonomi maksudnya lokal setempat digabung dengan dari luar negeri ya. Dari luar sifat yang universal tadi. Jadi sahabat, tentunya kita harus punya logikal konstruk ya. Konstruk. Dengan body of knowledge itu suatu set ya. Satu set konsep gitu. Secara ontologis, epistemologis, dan ada aksiologis. Ada aksinya nanti. Nah perhatikan sahabat ya. Bagaimana ya. Ini saya kasih contoh. Ekonomi China sangat maju. Saya ingin kenapa. Bahkan mungkin mengalahkan Amerika. China itu mengalahkan Amerika ya. Saya pikir ya. Saya pernah baca kemarin ya. Dari sosial ekonomi ini karena peran kaum industri berbasis lokal. Yang menopang korporasi besar di sekitarnya pada sisi hilir ya. Jadi saya pernah baca itu Mas Ilham ya. Jadi korporasi mungkin pabrik di kota mana misalnya. Kota mana mereka melempar, mensaponkan ke kaum industri, industri. Contohnya waktu saya kerja di pabrik. Jadi saya ke pabrik Panasonic dulu ya. Selain assembly dan juga manufacturing. Jadi kita nggak buat semua itu Mas Ilham. Jadi kita lempar misalnya opening remote. Remote-nya kita lempar ke subcon gitu ya. Terus ada main PCB. PCB buat apa? Video dulu kan. Dilempar ke subcon. Jadi kita nggak semua kerjakan. Tujuannya adalah untuk menekan biaya ya. Menekan biaya produksi supaya nanti harganya menjadi bersaing gitu ya. Makanya peran home industry di China sana sangat berperan. Dan akhirnya mereka maju gara-gara tadi ya. Karena apa juga? Karena mungkin ya. Karena mungkin ada kebijakan lokal sama pusat yang baik pastinya ya. Di sana dibuatkan kawasan free trade zone. Begitu juga dengan pabrik itu saya pernah bekerja ya. Ada kawasan bondage zone gitu ya. Pernah dengar ya? Artinya kawasan itu boleh dibilang gampang untuk ngelewati biaya cukai. Dan mungkin pajak-pajak agak sedikit dikurangin mungkin ya. Karena kawasan free trade zone. Nah itu kan mempermudah ya. Lakukan produksi sampai delivery gitu sahabat. Begitu juga dengan Jepang ya. Saya kasih contoh ya. Jadi pada saat restorasi Meiji dimulai ya. Jepang tuh kembali ke kekaisarannya. Yang sebelumnya, sebelum restorasi Meiji itu. Sogun-sogun yang berkuasa ya di tiap domain-domain. Yang berkelindan dengan pihak aksing yang dua. Dan akhirnya setelah restorasi Meiji. Kekaisaran Meiji itu membuat lokal wisdom. Jadi lokal wisdom membuat kembali dan lokal bisnis mendapat ruang ya. Di Jepang sana ya. Gara-gara dimulainya restorasi Meiji. Nah semenjak itu, Kori kemudian Jepang tuh wajib pesat. Masih hilang. Di sini dengan China ya. Jadi kita perlu contoh nih. Sayangnya kita masih sulit ya. Karena mungkin ya, Karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang berbenturan ya. Antara lokal, mungkin dari Pemdanya dengan pusat ya. Artinya kan perlu bersatu ya. Kalau bersatu kan enak kan. Jadi lokal bisnis tempat, Misal di Sejuarjo, Bisa ditampung di pabrik, Misal di Surabaya gitu ya. Ada yang membuat kacang dalam satu RT gitu. Di bawah satu RT semua ya, kacang semua. Tujuannya adalah, Ini adalah dari sisi hulu ya. Hilirnya kan nanti di pabrik. Di lebar ke pabrik gitu ya. Dimudahkan bagaimana menge-delivery. Harganya mungkin jangan terlalu ditekan. Nah itu saya pikir berhasil nanti kayak seperti China atau Jepang sana ya. Oke, dan kita juga pasti sering dengar istilah ini ya. O2O. Online to offline. Dengan tujuan customer experience. Via online. Persis sama tujuannya adalah Supaya ada pengalaman yang sama ya. Antara website ya. Kalau kita menggunakan website. Atau Instagram. Atau Facebook. Dengan pengalaman di warungnya. Jadi pengalaman di tokonya. Nyaris harus sama nih. Supaya ada nanti tercipta omni channel marketing ya sahabatnya. Apalagi tadi ditambah dengan COVID-19 spreading. Dengan varian-varian barunya ya. Ada Delta Plus kalau misalnya. Delta Plus gitu. Artinya PPKM atau aturan lainnya tuh ke depan akan berubah biaya biar pelanggan ya. Jadi mereka cenderung belanja di tempat yang terdekat gitu ya. Contohnya banyak sekali di search engine ya. Kita bisa cek ya. Orang ngetik itu jual baju terdekat. Mas Ilan pernah coba. Ada kata terdekat ya. Apalagi. Biasanya Puskus Mas terdekat. Di rumah sakit. Sekarang gitu ya. Iya. Sekarang kan trennya ke Puskus Mas. Puskus Mas terdekat gitu ya. Puskus Mas terdekat gitu ya. Karena mereka kebelet gitu ya. Mungkin di sekitar di Radio Sudah 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 ada dua. Puskus Mas, satu yang Puskus Mas, puluhan. Satu lagi kecematan ya. Gitu ya. Oh kecematan agak besar. Jadi bagaimana mereka menjangkau Puskus Mas yang terdekat. Pastinya ngetik Puskus Mas terdekat. Atau dalam bahasa Inggris, MIRMI itu adalah salah satu bisnis lokal ya sahabat ya. Dari gambar yang tadi saya share ya. Jadi ada beberapa sinyal ya. Panjirinya ada sinyal ya. Sesuai yang lakukan bisnis. Ada empat komponen. Ada trusted location info. Pastinya tempatnya trusted. Mengapa demikian? Karena sudah dipin di Google Maps ya. Misalnya gitu. Dan ini nggak melalui di website ya. Kita bisa juga lakukan di Instagram, di Facebook, di Youtube. Tiga, cuma cara perlakunya berbeda ya. Terus yang bagian kedua ada locally focused website. Artinya websitenya menyasar lokal. Misalnya gini. Buat nama domain misalnya begini. Mas Ilham misalnya jualan. Atau Mas Ilham sebagai dealer gitu ya. Dealer. Dealer Honda motor. Nah kan Mas Ilham kan mikirnya. Nggak mungkin dong orang beli motor jauh-jauh. Saya di Sidoarjo kok orang dari. Misalnya dari. Pasuran kok beli terlalu jauh dong. Beli terdekat di pasuran juga. Makanya Mas Ilham buat website namanya itu. Motor Honda Sidoarjo.com Nah itu kan. Artinya apa? Artinya Mas Ilham menyasar ini terpenuhi nih Mas Ilham untuk sinyal lokal bisnis. Supaya nanti menuju ke lokal ekonomi. Artinya Mas Ilham menyasar Sidoarjo. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalau Mas Ilham sudah konsisten orang lain juga bisa lihat Mas Ilham. Bisa lihat dari Surabaya bisa lihat. Tapi yang muncul Honda Motor Sidoarjo. Yang punya Mas Ilham kan? Dealer. Mas Ilham sebagai dealer gitu misalnya. bekerja sama dengan Astra misalnya atau Yamaha gitu ya. Nah itu salah satu lokali tadi. Pertama Trusted Location Info. Mas Ilham punya lokasi yang Trusted ya. Ada PIN sudah di-verify oleh Google. Misalnya kita menu-kan Google ya. Kita gunakan Google My Business. Terus kedua tadi website-nya itu fokus di lokal. Nah ketiga Good Link Profile. Nah link-link kita ya. Misalnya link kita itu menuju ke link lain. Jadi link misalnya link website Mas Ilham menuju ke Facebook juga dong. Ada ke Twitter. Terus ada ke LinkedIn. Ada ke YouTube juga. Jadi kan penting ya. Social share itu penting sahabat ya. Jadi nggak melulu kita punya website. Social share itu berpengaruh. Karena kalau saya riset ya Mas Ilham ya. Selain saya riset kata kunci. Kira-kira Honda itu laku nggak di Sejualjo. Saya juga riset social share-nya Mas Ilham. Jadi di Sejualjo itu orang nge-share melalui Facebook dengan produk Honda Motor Mas Ilham itu sebanyak berapa banyak gitu ya. Social share untuk Twitter bagaimana. Social share untuk LinkedIn bagaimana. Ketika sudah banyak social share-nya. Artinya apa? Artinya bisnis Mas Ilham itu udah bagus. Karena udah banyak nge-share. Itu ya. Itu ada advokasi di sana gitu ya. Aplikasi orang nge-share dengan atau di istilah offline-nya word to mouth gitu ya. Word of mouth ya. Atau mouth to mouth gitu ya. Mulut ke mulut. Dari promosi dari mulut ke mulut ya. Jika kalau digital diganti ya. Mulut ke mulut itu diganti dengan share. Diganti dengan like. Diganti dengan komen. Pertama share ya. Share karena orang kan dari yang punya. Misalnya Mas Ilham kan teman-teman Mas Ilham kan beda dengan teman-teman saya. Teman-teman Facebook ya. Ketika Mas Ilham share ke tempat saya. Facebook saya. Saya share lagi nih. Saya share ke teman-teman saya yang gak dikenal Mas Ilham. Nah itu salah satu social share. Itu juga sinyal ya. Sinyal nanti kita punya link yang bagus. Good link profile. Oke. Nah yang keempat. Good review. Nah penting ya. Bad review. Kita harus rajin-rajin minta bintang gitu ya. Ke teman-teman kita. Atau minta testimoni gitu ya. Testimoni gak baik gak apa-apa. Saya pikir malah bagus ya. Jadi juga sahabat jangan terlalu sedih ya kalau misalnya ada dislike gitu ya. Misalnya di Youtube like-nya 10, dislike-nya 12 misalnya. Jangan terlalu sedih. Wajar-wajar aja ya. Kita punya isilah haters ya. Gak apa-apa. Justru kalau mereka dislike sahabat, mereka berarti nge-view kita dong. Iya kan? Sepakat ya. Meskipun kadang-kadang agak membuat BT ya sebenarnya. Mungkin dislike-nya gak secara universal ya. Dislike-nya mungkin gak suka dengan mungkin apa ya bicaranya masih lah. Mungkin gak suka dengan wajah saya gitu ya. Ini wajah jelek banget sih dislike gitu ya. Atau gak suka dengan video bumper di video di Youtube di bumper awal ya. Atau terlalu misalnya dalam tanda putih kasar ya. Mungkin kontennya suka gitu ya. Cuman ya ada dislike juga. Gak masalah ya. Haters sih biarin aja. Biarkan haters terlalu ya sahabat ya. Gak masalah ya. Jadi gak masalah. Kita gak perlu ngumpetin orang yang marah-marah gitu ya. Kecuali yang sifatnya ini ya sahabat ya. Penghinaan berat gitu ya. Kita bisa ngumpetin juga sih gak bagus kan. Kita kan ngasih contoh kan ke orang lain kan. Bahwa komen seperti itu gak bagus. Tapi yang namanya, ah mas hilang, ah mas hilang jelek ya produknya. Saya gak suka. Biarin aja. Artinya apa? Nah kita jawab tuh sahabat. Jawab dengan sopan. Oh iya. Mohon maaf. Kira-kira mana yang jelek ya. Dan ketika kita sebut gitu, kita langsung kirim ke mereka tuh. Yang ngomong jelek ya. Kirim misalnya sampel. Jadi mereka senang ya. Akhirnya kan berbuah avokasi sahabat ya. Atau itu triknya mereka supaya dapat kiriman. Kadang-kadang gitu ya. Itu triknya Almatullo Padino kan. Ingat gak mas hilang? Bobsadino. Jadi telur busuknya ditaruh gitu ya. Biar orang pada komplain. Dan ketika orang dapat telur busuk, langsung dikasih telur yang banyak kan. Nah itu jajan supaya ada avokasi. Ada word of mouth. Itu memang salah satu trik ya sahabat ya. Oke. Tadi ya. Sampai O2O tuh perannya penting sekali ya. Online to offline. Jadi jangan melulu online ya sahabat ya. Offline tuh penting juga. Tapi saat ini saya pikir agak susah. Nah makanya peran Google My Business dengan yang ada pin di map-nya menggantikan posisi toko kita yang mungkin tutup gitu ya. Atau mungkin jamnya dibatasi. Ini penting sahabat ya. Oke Coach. Kalau menyimak apa yang kita bahas ya di local business, dengan lokal SEO, lokal ekonomi. Ini kan memang bagaimana kita menggali potensi lokal yang kita miliki. Iya betul ya sepakat seperti itu. Nah ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum punya potensi yang bisa di-blow up. Atau minim potensi. Nah bagaimana ini? Cara menerapkan lokal bisnisnya, lokal CEO-nya, sehingga terbentuk lokal ekonomi yang profitable begitu. Karena meskipun ya ada wilayah yang punya potensi lokal, ada juga yang sudah dikelola, tapi kurang bisa berhasil. Ada yang seperti itu. Apalagi ada wilayah yang memang minim potensi. Bagaimana ini Coach? Ya, tadi ya. Tadi yang kita sebutkan ya Mas Ilham, peran-peran dari PMDAS tempat, peran dari pemerintah pusat, di China sana berhasil kan. Di China sana berhasil, di Gipang sana berhasil, karena ada sifatnya top down gitu ya. Mereka nanti memerintah dari atas gitu ya. Tentunya nanti ada change management di sana, ada perubahan apa, perubahan manajemen, change management itu merubah biaya VR kan. Perubahan biaya VR environment, merubah biaya VRT, RW, camatan ya. Pastinya ada peran-peran, dan selain peperan tadi, kita pastinya harus ini ya sahabat ya, kita harus membangun logical construct ya. Seperti saya sebut kemarin ya, kita harus reflection gitu ya. Seperti, coba kita lihat ya, kita lakukan empati di sekelilingnya. Kira-kira potensi apa nih yang ada gitu ya. Saya ada contoh ya, Mas Ilham. Saya contoh yang desa yang dulu katanya pernah dengar desa Ponggo, di Klaten sana. Belum. Di wisata airnya. Di mana itu ya? Di Klaten. Oh, di Klaten. Jawa Tengah ya. Klaten itu dekat Jogja sana ya. Agak jauh ya Jogja ya, Klaten itu. Jawa Tengah ya. Jadi begini sahabat, ini contoh ya, contoh yang desa tidak berpotensi, contoh desa yang mungkin dulu bingung, dan tiba-tiba langsung jedar gitu ya. Karena ada beberapa orang yang proaktif gitu ya, ada peran-peran tendas tempat ya, akhirnya mereka menciptakan yang dulunya tadi dibilang desa miskin, sekarang beda desa kaya raya sahabat. Karena itu, karena potensi-potensinya terlihat kok, ternyata ada wisata air yang kira-kira bisa menjadi potensi, menjadi desa wisata. Mas Ilham pernah tahu ya, ada, itu wisata air ya, seperti kolam gitu, di bawahnya ada di taro motor, macem-macem gitu ya. Orang bernang di sana, terus berpotoria, nah itu namanya desa wisata ya, namanya desa Ponggok sana ya. Desa Ponggok di Flaten sana, itu berhasil. Jadi potensi-potensi itu bisa kita gali, tentunya melalui komunitas, dan kalau pribadi, kita bisa reflection ya, kira-kira, apa nih yang bisa kita eksplor, yang bisa kita buatkan suatu produk, atau mungkin jasa ya, pastinya tadi ujung-ujungnya harus ada peran ya, penting sekali ya, peran dari Pembangsa Tempat, kita bisa ajukan loh, ke ERT ya, ke RW, ke komunitas, ke RW, ke Kelurahan, Kecamatan, dan insya Allah sampai ke Pemerintahan Pusat ya, pastinya mereka sangat berperan sekali. Begitu Mas Ilham, peran ya, peran Pembangsa Tempat ya. Jadi kita, selain itu juga harus mengenali dulu wilayahnya ya, kira-kira kalau misalnya memang, Empati ya, Potensi sekecil apapun, itu harus digali, ya kan, bagaimana cara memanfaatkannya, begitu. Nah, saya juga tertarik, ini karena kan yang kita sentuh ini lokal ya, kalau lokal itu kan berarti targetnya, target pemasaran itu saya yakin pasti sudah terukur, ya bener ya Coach, karena kita tidak menyasar ke luar wilayah, ya kan, nah, ini apakah memang tujuannya begini, metode marketingnya memang seperti ini, jadi terukur dengan kata lain, pasti ada batasannya, begitu. Karena kalau misalnya di luar daerah, atau luar wilayah, otomatis kan pasti lebih banyak dong, apa yang kita dapatkan, begitu. Apa memang seperti ini, atau bagaimana? Ya, sahabat, sebenarnya teknik ini, ini ya, teknik yang dibalik ya, dulu kan, dulu waktu saya mulai digital marketing, tahun 2005, dulu kan menyasar langsung dunia, terus emangnya langsung ke Amerika sana, cuman sekarang kan berdarah darah, kita lawan kita banyak ya, nah makanya sekarang balik lagi nih, ada paradoks ya, kita balik ke lokal, artinya, tapi enggak, enggak, tujuan kita sebenarnya bukan lokal, tujuannya dunia juga, makanya potensi lokal ini bagus sekali, artinya apa? Tadi Mas Ilham bilang tadi, targeted, karena orang sedikit kan, Mas Ilham menyasar RT, sedikit dong, Mas Ilham tahu kan, oh berarti orang ini RT ini suka dengan produk saya, bisa pantau. Yang suka aja, mungkin bisa dihitung gitu ya, misalnya. Ini kata kuncinya, dihitung ini kata kuncinya, bisa dihitung, kalau di digital kan bisa kelihatan ya, artinya misalnya gini, saya menyasar area, saya iklan di Facebook nih, menyasar area, misalnya toko saya ada di Jakarta Selatan, di, di, di mana gimana ya, di kebayoran baru misalnya, nah saya buat iklan, dari titik saya, toko saya, sampai sejauh 2 km, bisa iklan gitu ya, sahabat ya. Nah artinya saya kan, sangat targeted ya, walaupun orang sedikit ya, orang sedikit, tapi targeted, dan mereka pastinya, dan pastinya iklan biayanya rendah ya, pertama tadi targeted, kedua biaya rendah, pastinya, karena sasaran kita hanya sedikit, dan kita nggak perlu banyak-banyak costing ya, pastinya ya, dengan hanya menyasar, misalnya nama kota, jual baju kaos, si Duarjo gitu ya, saat dipostingan kan, dibanding misalnya, Mas Ilham jual, jual baju kaos, ini kalau Google ya, jual baju kaos Indonesia, jual baju kaos to, pastinya kan berdarah-darah nih, Mas Ilham melawan seluruh kota Indonesia, dengan jumlah desa kita berapa, jumlah desa kita kira-kira 80 ribu loh, mana kan, yang mendingan tadi, Mas Ilham atau sahabat, sasar dulu deh, si Duarjo ya, si Duarjo, pelan-pelan nanti ada namanya, internet virtue ya, internet virtue ketika Mas Ilham sudah, apa namanya, dan saya ini, ada teman saya yang, apa namanya, yang webnya saya buat ya, jasa asuransi ya, bingung, Mas Hidham, ini kok orang nyari dari Jakarta, yang keluar artikel suka bumi sih, nah itu dia namanya internet virtue, ketika sudah konsisten tiap hari, artinya kan ada namanya back to back dia, linknya back to back, artinya bisa kemana-mana ya, karena kebijakan atau kebajikan ya, virtue itu kebajikan, kebajikan dari Google, dan internet, karena kita rajin, Google love terhadap kita, Facebook love, akhirnya kita disayang-sayang gitu, akhirnya artikel apa aja, kita langsung muncul dalam masak Google, artikel apa, posting apa aja, kita muncul di feed pertama, di Instagram, postingan apa aja, kita muncul di feed pertama, di Facebook teman-teman kita, dalam satu ini ya, dalam satu teman-teman kita, follower kita gitu ya, oke, itu ya Mas Hilang, baik, nanti kita lanjutkan kembali coach ya, oke, oke, sahabat suara Sidoarjo, nanti kita akan lanjutkan kembali, obrolan pagi kita hari ini, bersama coach Idan, tentang sinyal lokal bisnis, dengan lokal SEO, dan juga lokal ekonomi, saya ingin terima kasih, pada Anda yang sudah like ya, flyer kami, yang ada di Facebook, atau di media sosial lainnya, di Instagram, dan masih banyak lagi, yang saat ini ingin bertanya, secara langsung silakan, 031-896-1514, atau bisa juga melalui, WhatsApp kami di 081-1309-1009, kami segera kembali, Rokok, apa, kok putihannya, ya Rokok, ya murah, ya lakai, Rokok ilegal ini, apa, Rokok ilegal ini, Zogi, Rokok ilegal ini, Rokok ilegal ini, tidak bisa pilih, seperti ini, kami paling berat, banderol, Rokok itu dua, merek, nama perusahaan, yang terdaftar, di BIA Cukai, lokasi pembuatan, di sini juga enak, terus di sini, Rokok ilegal ini, tidak ada, gambar, di peringatan, di pemerintah, berarti Rokok ilegal, tidak harus minum, aduh, yang harus itu, Rokok ilegal ini, merugikan negara, merugikan Rambayar Cukai, yang dikembangkan negara, laporkan peredaran, Rokok ilegal, ke kantor, BIA Cukai, terdekat, atau hubungi nomor, 1525, 1525, iklan layanan masyarakat ini, dipersembahkan, BIA Cukai, Sidoarjo, ayo, ngebangi BIA Cukai, berantas Rokok ilegal, BIA Cukai, Sidoarjo, fokus mengawasi, Tulus Sembelayan, Hati-hati dan waspada ya, demam, batuk, dan susah nafas, bisa jadi, itu tanda-tanda, pindominia, atau infeksi paru-paru, penyebabnya bisa virus, sebakteri, atau jamur, mudah melular lewat droplet, saat batuk, atau bersin, tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV, pada bayi dan anak, imunisasi PCV, selain mencegah pindominia, juga bisa mencegah radang selaput otak, atau meningitis, dan radang telinga tengah, atau otitis media, imunisasi PCV, diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilenjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga, saat anak usia 12 bulan, imunisasi PCV, bisa didapat di pusyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, lini kesehatan, praktek dokter mandiri, dan lainan kesehatan lain, yang menyediakan imunisasi, lapong, guyung-guyu dewe, putune, wes sehat, wes di imunisasi PCV, bisa seneng aku, gak pengen ngeramut bayi mana, ayo tak kawek no, iklan layanan masyarakat ini, bersembahan dinas kesehatan, Kabupaten Sidoarjo, Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertamanya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid, sehingga mudah terserang penyakit, segera perbaiki pola makan, dan perbanyak asupan alkaline, seperti sayur, buah, dan ciris alkaline power. Ciris alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi, 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yang dimeningkatkan metabolisme, dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegahan, kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membawa racun dari tubuh, serta mencegah sakit, info lengkap ciris, Anda bisa hubungi sutris 0821-4225-6646, 0821-4225-6646, cheers, healthy drinking water. Makasih loh, udah ngajak rumah, tau aja anak kos, j-h-e-e-e-r-s, j-h-e-e-r-s, cheers, j-h-e-e-r-s, cheers, air minum yang terbaik, hey, cheers in the house, cheers, air berpihat tinggi, cersapas membantu, netralkan pH tubuh, cheers, menggadung antioksidan alami, cheers, air minum terbaik untuk keluarga, air minum sehat keluarga, air minum dengan pH tinggi, cara pesannya mudah, bertugasnya ramah, gratis ongkos kirim, cheers in the house. Untuk kemesanan via WhatsApp di nomor 0877-77243377, gratis ongkos kirim. cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821-4225-6646, 0821-4225-6646. Eh, makasih lho udah ngajak ke rumah, tau aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bongong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Eh, ini usi TV kan? Kamu tuh gak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV ku. Ih, beneran. Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di Indium TV, tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya. Cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Eh, iya. Mudah banget. Yaudah yuk, main Gameku. Mari kita coba. Eh, sebentar. Ini kan Gameku. Kenapa jadi Gameku? Ih, kok Gameku? Ini Gameku. Eh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama Indium TV. PT Inet Global, sejak tahun 2005, bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider, atau ISP, Web Hosting, dan Domain, Fiber Optic System, dan Satelit, atau Vsat. Memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet. Menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, Managed Service, Cloud Computing, IT Services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan service Inet, hubungi Kantor Pusat, Jalan Kuningan Barat Nomor 8, Jakarta. Telepon 021-299-66900. Kantor Surabaya, Intilan Tower, Lantai 11, Jalan Panglima Sudirman, 101-103, Surabaya. Telepon 031-535-3955. 031-535-3955. Inet, Global Indo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemerintah Kabupaten, Sisi Doarjo. Sabat Universitas, 17 Agustus 1945, Surabaya atau Untak Surabaya adalah kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. Untak Surabaya telah terakreditasi A oleh BANPT serta memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2 hingga S3. Ada 7 fakultas dengan 6 pro di S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, Untak Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftarannya secara online di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB Untak Surabaya di Jalan Semolawaru nomor 45 untuk hari Senin sampai Jumat bisa datang jam 8 pagi sampai 2 siang. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu bisa datang jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya bisa hubungi hotline di 0811-300-1716 0811-300-1716 atau untuk info terupdate bisa follow Instagram at kitauntak-sby Twitter at untak-surabaya Facebook Untak Surabaya Official dan juga bisa join telegram at PMB Untak SBY Untak Surabaya and empowering and networking University. Ya, sahabat terima kasih Anda masih bersama kami masih dalam Digital Business Series bersama dengan Coach Idam Ashari tentang sinyal lokal bisnis dengan lokal SIO untuk lokal ekonomi. Baik, Coach Idam Ini ada beberapa pertanyaan yang coba saya akan sampaikan Sebentar Ini ada dua pertanyaan yang menyoal tentang SIO ya Nanti mungkin bisa langsung dijelaskan semuanya saja tentang SIO ini dari FGN99 untuk membuat atau menerapkan SIO ini apakah perlu pendampingan atau bisa secara autodidak khususnya untuk pemula Kemudian dari Ed Favarania lokal SIO ini sebentar apakah ada yang ramah bagi kami sebagai pemula ramah bagi pemula karena Gaptek katanya Oke Kemudian dari Mas Agus yang ada di Sukodono Sebenarnya seberapa penting SIO untuk website bisnis dan apa manfaatnya serta bagaimana cara menerapkan dan memaksimalkan lokal ISEO Itu tentang ISEO nanti bisa langsung secara gamblang jadi satu ya Coach ya dijelaskan Kemudian yang kedua ini Nah ini apakah harus mengukur dan memfokuskan pada pasar atau konsumen terlebih dahulu sebelum meluaskan pasar Oke Sudah Mengukur ya Apakah kita harus mengukur dan fokus dulu pada pasar atau konsumen terlebih dahulu sebelum kita ada upaya meluaskan pasar Oke Oke Ya Mas Hilang Oke Ini tentang Local ISEO ya Oke Ada empat ya empat pertanyaan Tadi saya hitung ada empat ya Ini pastinya perial ISEO semua ada lokalnya ada ISEO secara universal Pertama tadi ISEO apakah perlu penampingan pemula ya gini ya sahabatnya kita bisa aja didampingi atau bisa dengarkan aja Radio Suara Sudah bisa lihat recordingnya saya sudah sampaikan berkali-kali perihal ISEO itu melalui tutorial konten marketing cari deh kata kunci itu tutorial konten marketing nah itu ISEO semua tuh sahabat jadi silahkan cari cari di dua channel youtube channel ada LPPL Radio Suara Sudah dan satu lagi Suara Sudah channel silahkan cari sahabat ya nanti saya bisa bahas lagi di minggu depan atau di minggu selanjutnya ya pendampingan bisa iya bisa enggak ya artinya iya apa iya maksudnya kita pasti ini dong kita harus bangun logika berpukit kita yang logos kita ya jangan hanya tergantung dari apa kata orang gitu ya apa kata orang nanti bisa jadi mitos jadi hoax kan jadi mitos dan hoax kita menjadi logos ada wisdom kita harus bangun logikal construction gitu ya dengan clarify konsep-konsep yang ada syukur-syukur kita bisa buat tesis baru seperti saya kan menurutkan tesis baru ya masih lama sleep gitu ya itu salah satu tesis baru yang saya sintesa dari tesis sebelumnya tapi saya ada anti-tesis dong tapi saya enggak melawan saya hanya improve dari yang tesis sebelumnya nah itu salah satu kita membangun logikal construction ya jadi bisa pedamping bisa enggak tergantung orangnya nomor dua tadi lokal SEO ramah bagi pemula karena saya gatek nah kan berulang-ulang ini saya utarakan tadi saya mau share nih mungkin waktunya sempat atau enggak saya enggak tahu ya nanti kita bisa lanjut minggu depan karena panjang sekali ya Mas Ilham ya jadi bagaimana sinyal-sinyal tadi dari instalasi Google Majus ini saya ulang lagi sampai ke nanti profilnya ya sampai melihat insight dan segala macam sinyalnya dari mana gitu ya nomor dua tadi pertanyaan ramah bagi pemula karena gatek ya coba kita pahami dulu literasi digital ya ada empat bagian ada secure your identity gitu ya kita harus amankan identitas dulu terus learn from trusted sources kita belajar dari sumber-sumber yang terpercaya seperti recordingnya Radio Surah Sudarjo seperti siaran pagi ini atau materi-materi lain di Surah Sudarjo gitu ya jadi sumber-sumber yang terpercaya gitu ya sumber setempat misalnya di Sidoarjo atau mungkin di tempat lain ya dari kementerian-kementerian sana atau juga di universitas silahkan cari-cari terus think before posting itu penting ya terus why online kita harus bijak ketika online pastinya nah ini penting ya secure your identity begini sahabat kita harus secure buat password yang strong password sebelum kita belajar ya jangan sampai kita belajar foto sana foto sini download sana download sini dan tiba-tiba HP kita kena virus gak bisa diakses dan kita lupa backup masih lah contohnya apa Google Photos-nya kita gak sinkronize Google Drive-nya kita gak sinkronize kalau di Xiaomi itu ada namanya mi.com ya kita bisa sinkronize kan mereka ada cloud sana itu sangat dahsyat ya sahabat ya jadi penting sahabat ya di backup kita centangin tuh sinkronize setujuannya kalau misalnya kita sudah kumpulkan MyTree sebanyak mungkin tiba-tiba HP kita ngehank kena virus kita harus di-wipe semua factory default balik lagi artinya kita bisa setting awal dong itu ya mas Ilham ya setting awal Google-nya dan install lagi install Facebook install LinkedIn gara-gara kita gak secure our identity itu salah satu keamanan jadi jangan lupa selain kita password kita strong password dan settingan-settingan security kita lihat siapa aja boleh lihat terutama di Facebook yang Facebook profile Facebook personal terutama yang itu ya yang agak sedikit sadis ya Facebook ya karena banyak di Facebook itu banyak tindak-tindak kejahatan di sana ya bahkan saya sering muncul juga mohon maaf foto-foto porno gitu karena ada yang nge-tag saya gila dengan Instagram ya wah ini saya langsung ini ya saya langsung un-tag ya atau saya remove atau mungkin kalau saya kesal mungkin ya saya report ya cuman saya jarang langsung report ya ketika sudah berulang-ulang posting itu nge-tag saya perihal yang sifatnya isinya Sarah gitu ya saya gak langsung saya gak langsung un-tag ya sahabat ya gak langsung cepat-cepat enggak saya lihat dulu ini orang ngapain oh ternyata tujuannya itu akhirnya mohon maaf saya report karena berkali-kali ya berulang-ulang ya saya pikir yang lain gitu juga ya terutama di Facebook ya yang agak sedikit pemirsaannya banyak ya dari yang Gen Z sampai ke yang tua banget banyak di Facebook ya jadi bermacam-macam karakter orang nah ketiga seberapa penting bagaimana cara memaksimalkan ya jadi seberapa penting apa manfaatnya cara menerapkan dan memaksimalkan lokal si SIO nah ini belum saya jelaskan nih waktu tinggal 5 menit lagi nanti kita berlanjut minggu depan karena saya share di akun lain nih mas hilang cuman karena saya mau sejawab pertanyaan mungkin minggu depan ya nanti ada bagaimana sinyal-sinyal dari terutama Google My Business karena Google My Business itu sangat berkebaran di lokal bisnis ya oke ini berarti mas Agus Soekodono harus menyimak minggu depan lagi ya sabar ya sebenarnya ada materi yang di belakang ya materi yang di belakang itu cari deh mas tadi apa namanya mas di Sikodono tadi ya Agus coba lihat kata kunci Google Business School banyak beberapa pelaku MKM di Sidoarjo ikutan di saya kan pelaku MKM di contohnya Bu Maya punya kacang terus ada derik kopi gitu ya eh sorry teh ya teh rempah terus ada juga yang jasa di Sumundep sana Bu Evi itu saya bahas perihal bagaimana how to maximize ya how to maximize how to maximize lokal bisnis terutama Google My Business nanti bisa lihat ya nanti saya jelaskan juga minggu depan ya yang di Mas di Sikodono terus terakhir nomor 4 ya pasar saya agak bingung nih pertanyaannya pasar bagaimana mengukur apakah kita harus mengukur dan fokus pada pasar dan atau konsumen terlebih dahulu sebelum kita meluaskan pasar pasar kita oke ini masalah leverage ya masalah leveraging artinya Mbak yang ini Mbak yang di Sidoarjo ini ya di Sidoarjo ya maksudnya artinya bagaimana leverage ya ketika sudah menyasar DRT RW Kelurahan Kekamatan layaknya seperti kita punya Indomaret Alfamart gitu ya pernah saya jelaskan ya bahkan Alfamart Indomaret itu menurutku ranking 45 ya itu mengalahkan e-commerce e-commerce yang besar karena menyasar hanya berapa kilo saya tidak tahu ya antara Alfamart ke Alfamart lain misalnya KPK dalam satu kelurahan itu mungkin ada 6 ya iya betul semakin banyak loh satu RW itu kadang-kadang ada 2 gitu ya makanya sahabat coba contoh deh bagaimana Alfamart itu berbisnis Indomaret berbisnis gitu ya cara ngukurnya gitu ya ya sahabat ya cara ngukurnya gitu artinya kita lakukan ada insight ketika kita sudah posting kita sudah lakukan promosi ya dan kira-kira anda berhasil pasti ada insight ada matrix ya kita ada ukurannya oh ternyata misalnya kata kunci saya salah gitu ya kita harus atur atur ulang strategi di strategi gitu dan tujuannya supaya leverage ya kita ada growth gitu kita ada growth karena fokusnya memang benar ya fokusnya memang benar kita lokal dulu lokal arti kita menyasar misalnya tadi ya tadi Mas Hilham dealer sebagai dealer Honda di Situarjo bahkan fokusnya bisa kelurahan ya RT gak bisa ya kalau Google itu atau di Facebook atau segala macam kan gak ada tuh orang main hashtag misalnya apa ya RT berapa gak ada kan paling kelurahan ya misalnya apa Kecamatan Waru gitu ya misalnya jual hashtag itu hashtag baju kaos Kecamatan Waru itu kan jelas artinya penjual itu ada di Kecamatan Waru dan menyasar di Kecamatan Waru Situarjo gitu ya biasanya levelnya hanya Kecamatan ya Kelurahan mungkin terlalu sempit gitu boleh juga nanti menyasar kekurahan itu bagus cuman nanti ada effort pasti ya ada effort ya kita bisa fokus tapi kita bisa lihat effort kita bagaimana apa kapasitas kita bisa terus yang pasti nanti masalah financial ya apakah kita mampu kan ada uang kan ada waktu ada uang ya supaya kita bisa fokus jadi nggak perlu ojok susu gitu ya ojok susu maksudnya jangan langsung hajar fokus di dua kota misalnya tadi kan pertanyaannya masalah fokus ya jangan tiba-tiba langsung jeder Sidoarjo dan Surabaya coba fokus dulu di Sidoarjo di satu tematan dulu gitu ya kita kenalan dulu istilahnya dalam tanda kutip tapi melalui media digital ya bukan offline ya dan setelah itu kita bisa lakukan leveraging leveraging bagaimana caranya dengan cara konsisten konsisten posting dengan lokal wisdom kita dengan lokal konten lokal konten maksud begini misalnya begini ya sahabat misalnya gini durian itu hanya disukai orang-orang Indonesia coba kita kasih durian sama orang Jepang mereka pada muak loh masih dalam oh iya iya mereka mabok kan orang bule jadi durian itu nggak berlaku di negara luar negeri karena mereka nggak suka durian dan nggak berlaku mungkin mereka suka anggur apel karena apel anggur banyak di sana kan artinya apa artinya durian tidak bersifat universal jika kita mau leveraging misalnya ekspor durian dalam bentuk camilan nah kita harus tanya nih saya pernah tanya ya orang yang ekspor jadi kopi itu kita nggak bisa asal ekspor artinya mereka ada 4 musim kan musim salju musim sembi terus musim panas satu lagi ada musim saya lupa ya 4 musim artinya gini kopi kita ketika musim dingin itu nggak berlaku jadi kita musim jadi banyak sekali syarat-syarat ketika mau ekspor ya karena durian yang disini yang kira-kira enak buat kita dan mungkin di orang luar negeri nggak suka durian makanya kita perlu olah duriannya supaya mereka suka ya bersifat universal gitu ya artinya ada leveraging gitu ya begitu pula dengan makanan-makanan luar negeri mungkin kita nggak suka misalnya steak ada beberapa orang nggak suka akan makanan steak kan karena jarang-jarang juga steak ya atau mungkin gado-gado yang orang boleh aneh ini selet ya dibilangnya gado-gado mereka pikir selet kan betul kita nama gado-gado kita selet juga cuma dikasih bumbu kacang bumbu kacang mereka nggak ada kangkung kita ada kangkung gitu kan mereka nggak ada apalagi daun papaya mereka nggak ada daun papaya mereka mungkin ada salad seperti brokoli mereka ada terus mungkin semacam sawi ada gitu ya cuma mereka nggak ada kita perlu ini ya lokal wisdom kita atau kita punya lokal content kita dengan lokal value kita perlu kita maksimas dengan cara leveraging tadi ya tentunya dengan syarat-syarat dari mereka ya mereka karena punya 4 musim kalau di Eropa atau di Amerika makanya kita perlu tahu alternaturan kita nggak sembarang ekspor aja gitu ya ada jalurnya gitu ya ada syarat-syaratnya ekspor ya oke oke baik coach idam nanti kita akan lanjutkan minggu depan ya ini karena akan masih berseri ya ada slide yang panjangnya 81 slide oke mudah-mudahan sabtu depan waktunya juga mencukupi ini ya oke baik coach idam terima kasih sudah berbagi wawasan wacana dan sebagainya input knowledge-nya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya selamat pagi selamat menanjutkan aktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati